Bunga Zainal, artis berusia 33 tahun ini 20 September lalu menanggapi komentar netizen di TikTok yang menyebut dirinya awet muda karena sang suami banyak uang dan menyarankan netizen untuk cari suami yang tajir agar awet muda seperti dia lalu bisa dibuatkan bisnis supaya ada kerjaan dan tidak hanya gibah dan julidin orang. Bunga yang pernah disebut mirip bintang film dewasa ini memposting instastory tentang dirinya yang mendapat banyak ceramah agama di TikTok dan disebut menikah karena harta. Perempuan yang dipanggil Maceh atau Mama Keceh dan sempat merahasiakan pernikahannya ini menikah dengan Suk Dev Singh, produser berdarah India dengan jarak usia 18 tahun pada 2009 dan dikaruniai dua anak laki-laki. Bagaimana cara Bunga Zainal menanggapi komentar julid netizen? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Bersama Bunga Zainal! Oke ini Bunga Zainal ya yang saya undang ini artis terkenal loh. Tetap ada netizen ini. Tetap ada netizen ya. Mengundang siapa aja tapi tetap aja ada orang yang namanya suka nggak suka itu biasa ya kan. Nah ini kalau dia ada cerita apa nih? Dia juga main TikTok nih ya kan. Sebenernya tuh baru banget waktu main TikTok. Baru ya? Baru main TikTok terus jadi viral. Padahal nggak ngerti tuh. Itulah ada yang udah lama banget main TikTok kan viral. Ada yang baru main TikTok viral gitu ya. Jadi kita tuh nggak pernah tahu kapan viral ya kan. Coba sih kita lihat kompilasi TikToknya Bunga Zainal. Berikut ini. Buat kalian yang bilang gue awet muda gara-gara ini. Nih kalian tuh pada pinter banget. Makanya cari suami tuh yang tajir, yang menyakuitnya. Biar kalian bisa awet muda kayak aku. Terus udah bikin bisnis deh. Jadi kalian ada kerjaan. Biar kerjaan kalian nggak cuma gibah sama culitin orang. Tuhan, jika penyakit suka belanjaku ini nggak bisa hilang. Maka berilah hamba Rizky yang banyak buat shopping. Amin. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Tetapi punya uang lebih bahagia daripada tidak punya. Lihat postingan orang panas. Ngelihat video orang panas. Ngelihat orang bahagia kepanasan. Gampang banget panas. Gue curiga jangan-jangan lu lahir di atas kompor. Aduh. Ya oke. Ini aku yakin kalo penonton Rupi itu semua kepalanya dingin. Mereka tahu bahwa konten-konten sebelum itu adalah konten. Emang konten ngeselin gitu. Tapi itu konten bukan. TikTok itu kan buat apa ya. TikTok itu buat have fun. Buat lucu-lucuan sebenarnya. Kadang bercandanya satir. Tahu ya satir ya. Gitu ya misalnya. Ih. Belah nggak sombong padahal sih sebenarnya nggak sombong. Karena orang sombong itu sebenarnya nggak kelihatan kalo dia sombong. Kalo dia nunjukin dia sombong itu sebenarnya ya mungkin itu ya satir. Bercanda dong. Aku tuh suka. Sebenarnya tuh nggak mau nanggepin sih sama video itu. Cuma kan aku liat nih temen aku ada yang ngebales komennya. Aku baru main TikTok kan jadi baru ngerti. Oh cara bales komennya begini. Oke gitu caranya bales komennya. Nanti aku belajar sama kamu ya aku juga belum tahu cara mainnya gitu. Terus terus. Jadi aku iseng aja abis ada komen kayak apa-apa disangkut pautin tuh sama suamiku yang tajir lah. Aku cantik awet muda gara-gara suamiku yang tajir. Padahal kan emang umur aku masih muda. Iya emang. Iya kan kita seumur. Iya. Jangan guli aku. Aku emang kayak gitu gayanya ya. Terus. Jadi aku kesel pas bacanya apa-apa disangkutin sama suami tajir. Yaudah dia daripada lo ngeliatin TikTok atau Instagram gue mulu. Terus lo gibah sama Julit gue bikin aja video kayak gitu. Jadi langsung lah di boat aja memang suamiku tajir. Ya udah. Mendingan lo cari aja suami yang tajir biar lo ada kerjaan. Gitu kan maksudnya begitu. Aku kasih ide. Brilliant. Itu pun kamu salah. Salah ya. Tapi terus suami kamu tau. Maksudnya tau gak apa yang terjadi dengan kamu. Tau, tau. Dia cuma tau-tau aja. Lu suka di ladengi. Dia bilang gitu kan. Gue iseng aja biarin aja lah pada Julit-Julit. Gue balas Julit aja. Gue bilang gitu. Tapi aslinya.